Halo, selamat pagi, siang, malam, dini hari. Perkenalkan saya Dr. Dimas. Kali ini kita akan membahas tentang apa mitos atau fakta sih MSG itu bisa bikin bodoh? Jadi, MSG itu adalah salah satu kenikmatan dalam hidup ya teman-teman, karena dia bisa menciptakan rasa gurih pada makanan yang kita konsumsi. Seperti ayam goreng, mie goreng, semuanya jadi gurih karena MSG ini atau vetsin ini. Nah, MSG ini atau monosodium glutamat adalah sebuah derivat dari asam amino itu sendiri yang kita temukan di berbagai jenis makanan seperti apel, juga tomat, dan juga keju. Oleh karena itu, dia adalah bahan alami yang ditemukan sehari-hari. Jadi, apakah MSG itu berbahaya, teman-teman? Nah, bertentangan dengan anggapan umum, penelitian tidak ada yang menghubungkan antara MSG dengan kebodohan ataupun kecerdasan seseorang. Namun, memang jika dikonsumsi berlebihan dapat menimbulkan gejala ringan seperti ngeri kepala ataupun berkeringat berlebih. Tetapi tetap ya, MSG itu nggak bikin bodoh. Yang bikin bodoh itu nggak belajar, bukan karena mengkonsumsi MSG. Dan FDA ini atau Lembaga Administrasi Makanan dan Obat telah menganggap bahwa MSG ini aman untuk dikonsumsi, teman-teman. Jadi, nggak perlu takut. Walaupun perlu diingat juga, tiap orang itu memiliki kadar dan jumlah tertentu ya, tidak boleh berlebihan untuk mengkonsumsinya. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak pernah baik. Jadinya, perlu diingat juga bahwa tiap orang itu akan berbeda untuk jumlah dan kadar yang harus dikonsumsi perharinya. Tetapi, walaupun begitu, FDA sudah menganggap bahwa konsumsi dalam jumlah ringan sampai sedang tidak akan menimbulkan gejala. Kesimpulannya, MSG itu aman ya untuk dikonsumsi karena MSG itu sama aja dengan bumbu-bumbu masak lainnya. Malah lebih berbahaya gula loh daripada MSG. Jadi, kesimpulannya jangan dikonsumsi secara berlebihan ya, karena yang sesuatu yang berlebihan itu nggak pernah baik. Jadi, pembahasan MSG pada video kali ini sudah selesai. Besoknya kita bahas apa lagi ya? Tolong komen di bawah. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe. Dadah, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.